Intro Sebelum saya masuk lebih dalam, terima kasih buat kesempatannya Buat Koyri Cilili yang kasih kesempatan Untuk saya bisa membagi sesuatu buat Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini Dan saya percaya bahwa dengan segala hal yang terjadi di masa-masa Saya tahu bahwa tahun 2020 mungkin bagi setiap kita Mungkin ada beberapa orang di antara setiap kita yang merasa bahwa Bukan sesuatu hal yang mudah yang kita bisa lewati di tahun 2020 Ada beberapa hal, mungkin ada beberapa hal yang kita lewati Kita mungkin, bahkan mungkin sampai kita tertati-tati untuk kita melewati itu Tapi ketika kita menginjak di akhir tahun 2020 Dan kita siap menyongsong di tahun 2021 Ketika kita ada di hari ini Saya percaya bahwa Tuhan itu pegang tangan kita Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kita Masa-masa sulit yang dihadapi Tapi kita bersyukur karena kita bisa melewati Kita ada di akhir tahun 2020 ini Bagaimana sih kita bisa masuk di tahun 2021 Dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan Kita melangkah dengan pasti bahwa ada Tuhan di samping setiap kita Bukan cuma di samping setiap kita Tapi Tuhan ada di depan setiap kita Tuhan itu menggandeng tangan setiap kita Apapun yang pernah terjadi Tuhan itu gandeng setiap tangan setiap kita Amin Nah hari ini kita mau sama-sama belajar Bagaimana sih kita menjadi serupa Serupa dengan Kristus Nah pertanyaannya adalah Bagaimana sih kita sudah bisa menjadi segambar dan serupa dengan Kristus itu sendiri Nah menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah keinginan Keinginan setiap kita orang-orang percaya Setiap kita ketika kita menjadi orang percaya Saya percaya bahwa setiap kita itu ingin Untuk kita itu menjadi serupa dan segambar dengan Allah Nah yang sangat luar biasanya lagi Itu bukan hanya keinginan setiap kita Tapi itu adalah keinginan dan kerinduan daripada hati Tuhan sendiri Tuhan rindu untuk setiap kita ini menjadi segambar dan serupa dengan dia Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Allah itu menentukan Di Roma 8 ayat 29 Bisa ditampilkan bahwa di Roma 8 ayat 29 Bahwa Yesus itu benar-benar menginginkan Allah itu menginginkan Mengatakan bahwa dari semula Allah mengatakan bahwa Allah menentukan orang percaya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Tuhan rindu untuk setiap kita Allah itu rindu untuk kita itu menjadi segambar dan serupa dengan Kristus Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Setiap kita ini dipilih dari semula Setiap kita ini dipilih oleh Tuhan Mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Itu tujuan Allah Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara Ketika Allah menginginkan orang-orang percaya ini segambar dan serupa dengan Kristus Itu yang Tuhan itu rindukan setiap kita Orang-orang percaya itu ngalami hal itu Dan membuat kita Dia akan meneruskannya itu sampai akhir Tuhan gak akan pernah cuma memulai Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu mengakhirinya Dengan luar biasa dalam kehidupan setiap kita Amin Tuhan mengakhirinya Gak cuma mengawali Karena dia adalah ala alfa dan omega Dia yang awal dan yang akhir Dan Tapi untuk satu hal yang Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa Untuk mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus Itu bukan hal yang mudah Bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus Bukan berarti ketika bukan sesuatu hal yang mudah Tapi kita tidak bisa lakukan apa-apa Ketika Tuhan dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita Dari semula Allah itu menentukan kita Untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus Maka Tuhan itu gak akan pernah biarkan kita berjalan sendiri Seperti lagu yang tadi kita sama-sama nyanyikan Kita worship, kita sembah Tuhan Tuhan kita mau Tuhan Tuhan harus tuntun langkah setiap kita Di tahun depan Ada penyertaan Tuhan Mungkin tidak ada sebuah jaminan Tidak ada jaminan Wah tahun depan akan berakhir Tapi saya percaya bahwa Ada jaminan yang pasti di dalam Kristus Ada jaminan yang pasti bahwa Tuhan menginginkan kita Tuhan merindukan setiap kita itu Semakin hari kita segambar dan serupa dengan Kristus Dalam proses yang kita lalui hari demi hari Menuntut setiap kita Untuk kita itu menyediakan hati kita Untuk kita bekerja sama dengan roh kudus Ketika Tuhan naik Ke surga Tuhan gak akan pernah Tuhan gak pernah membiarkan kita sendiri berjalan Ada roh kudus yang menuntun setiap kita Ada roh kudus yang diberikan Buat setiap kita Sehingga ketika kita mengalami Mungkin banyak hal di dalam kehidupan kita Seperti tadi Setiap musim di dalam setiap kehidupan kita Musim demi musim yang kita alami Itu membuat setiap kita Ketika ada roh kudus Itu ada roh kudus yang menyertai setiap kita Kita izinkan Hati kita dibentuk sama Tuhan Itu roh kudus pribadi Yang menuntun setiap kita Yang memampukan kita melewati setiap musim Dalam kehidupan setiap kita Yang percaya katakan amin Jadi menjadi serupa Seperti Kristus itu membutuhkan kuasa ilahi Ada Allah Tak akan pernah bisa kita berjalan dengan Berjalan dengan kekuatan kita sendiri Tuhan itu kasih loh Tuhan kasih ini Aku kasih roh kudusku Tuhan kasih kekuatan Tuhan cuma ngomong bergantung sama aku Bergantung Karena aku adalah kekuatan Ketika kita menjadikan Tuhan menjadi kekuatan buat kita Tuhan yang akan menuntun langkah setiap kita Ada kuasa ilahi Dan tanggung jawab setiap kita sekaligus Untuk kita bisa melakukan bagian kita Dan ada tiga hal yang Mak pada pagi hari ini Saya ingin kita sama-sama belajar Saya juga belajar Ada tiga hal yang berkontribusi Agar kita ini bisa menjadi Seperti Kristus Menjadi serupa dan segambar Dengan pencipta kita Yaitu Tuhan Allah Yang pertama yang kita harus Kita tahu bahwa Menjadi serupa Lebih serupa Serupa dengan Kristus adalah Merupakan hasil Merupakan hasil dari berserah diri kita kepada Allah Berserah diri kita kepada Allah Ada di Roma 12 ayat 1-2 Bisa ditampilkan Saya Kita Sama-sama Saya pengen kita sama-sama baca Kita renungkan firman ini Di Roma 12 ayat 1-2 Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasehatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan Tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Dan itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Menjadi serupa dengan Kristus Yang pertama adalah Hasil dari ketika kita itu berserah Diri total kepada Tuhan Ketika kita mengabdikan diri kita Sepenuh kita berikan hati kita kepada Tuhan Sehingga kehidupan kita Pikiran kita Setiap langkah kaki kita Setiap hari demi hari Ketika bapak ibu saudara Berjalan Melewati setiap fase Dalam kehidupan setiap kita Tuhan itu tuntun langkah setiap kita Karena apa? Kita berserah sama Tuhan Berserah itu bukan berarti menyerah Tapi kalau menyerah mungkin kita tidak lakukan apa-apa Tapi berserah total Itu kita harus berikan sama Tuhan Dan kita juga lakukan bagian kita di dalam Tuhan Berserah total Itu contoh seperti Kalau kita baca ada di Lukas Di Lukas 1 ayat 38 itu Cerita tentang ketika Malaikat Tuhan datang kepada Maria Ketika Malaikat Tuhan datang kepada Maria Dan mengatakan bahwa Maria akan mengandung Maria mengandung kondisi dimana Dia bertunangan Dan dia belum menikah Dan dia Malaikat Tuhan datang sama Maria Untuk mengatakan bahwa Dia akan melahirkan seorang anak Kondisi ketika Ketakutan mungkin Di saat itu Maria ketakutan Mungkin dia bingung Apa yang harus aku lakukan Apa nanti dampak daripada Ketika aku hamil Ketika belum menikah Ketika dia mungkin mengalami Mungkin juga dia merasa bahwa Apa yang harus aku katakan Kepada Yusuf mungkin Apa yang masyarakat akan lihat Di dalam kehidupannya dia Tapi ketika Malaikat itu Kasih kekuatan buat dia Mengatakan bahwa Anak yang engkau lahirkan Itu adalah orang apa Pribadi yang akan menyelamatkan dunia Di situ Ada satu kata-kata yang luar biasa Kita baca satu ayat Satu ayat di Lukas 1 ayat 38 Bisa ditampilkan Lukas 1 ayat 38 Oke Kata Maria sesungguhnya Aku ini adalah Hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu Malaikat itu meninggalkan dia Hari ini Bapak Ibu Saudara Mungkin Apapun yang Bapak Ibu Saudara Sedang hadapi Alami di dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara Mungkin ada satu masa Dimana sesuatu Yang kita lewati itu Gak gampang di dalam kehidupan Setiap kita Kalau mungkin kita lihat Di tahun 2020 Kita lihat Di masa-masa pandemi Ada banyak hal yang kita lewati Mungkin Mungkin kita Ada yang Kehilangan pekerjaan mungkin Ya Mungkin bisnis Atau apa yang Mengalami hambatan mungkin Atau mungkin kehilangan Kita kehilangan seseorang Atau apapun yang kita hadapi Saya percaya bahwa Ketika kita ada Mungkin sama seperti kondisi Mungkin Kondisinya sama seperti Apa yang Maria alami Dia bingung Apa yang harus aku lakukan Apa Yang harus aku lakukan Dan aku harus katakan Buat sekelilingku Tapi satu hal yang luar biasa Dikatakan tadi ketika Di Lukas 1 ayat 38 Aku ini cuma ambah Tuhan Jadilah seperti Apa yang Tuhan kehendaki Itu loh yang namanya berserah Memang bukan sesuatu hal Yang gampang Tapi hari ini ketika kita Sama-sama belajar Berserah total Bukan menyerah Itu yang membuat kita Semakin hari Tuhan menjadikan kita Segambar dan serupa Dengan Kristus Amin Ketika akhirnya Maria Berserah total sama Tuhan Kepada rencana Tuhan Itu yang membuat dia Bisa melewati Apapun yang hari ini Tuhan percayakan Dalam kehidupan Dan hal yang sama Ketika hari ini Kita berserah total Kepada Tuhan Dengan segala Apapun yang terjadi Di dalam kehidupan Setiap kita Itu yang membuat Semakin hari Tuhan akan mengubah Hidup kita menjadi Segambar Dan serupa dengan Lalu ada Lagi ketika di Markus 2 ayat 14 Ketika Yesus berkata Ikutlah aku Lewi segera meninggalkan Meja cukainya Jadi kita harus Menyerahkan semua Apa yang Kita miliki Bukan ngomong Tentang uang saja Tapi berbicara Tentang hari ini Mungkin ada rasa Keinginan Keegoisan kita Mungkin kadang Kehendak pribadi kita Tapi waktu Tuhan berkata Saya percaya kok Kalau kita kenal Siapa ala kita Kita punya hubungan Yang intim dengan Tuhan Ketika kita Ngomong tentang berserah Itu adalah Sesuatu hal yang Tuhan Mungkin dengan Kemampuan pribadi Mungkin ada hal Yang Tuhan minta Di dalam kehidupan Setiap kita Tapi untuk kita Kita Tuhan Aku butuh waktu Tuhan Tapi ketika Satu waktu Titik Tuhan Tuhan aku mau berserah Sama Tuhan Dan itu yang jadi Kekuatan setiap kita Jadi kita harus Semakin berfokus Kepada Yesus Dan kemuliaannya Sambil Sama-sama Tuhan itu Memusnahkan Keakuannya kita Tuhan menghilangkan Keakuan kita Menurut Kehendaknya Tuhan Lalu yang kedua Bagaimana kita Menjadi segambar Dan serupa Dengan Kristus Menjadi Lebih serupa Seperti Kristus Adalah hasil Ketika Kemerdekaan Setiap kita Dari dosa Karena Yesus Karena Yesus Menjalani kehidupan Tanpa dosa Maka kita Sama-sama Belajar Kita percaya Bahwa Tuhan pun Merindukan setiap kita Mati bagi Setiap dosa kita Di Roma 6 Ayat 11 Roma 6 Ayat 11 Roma 6 Ayat 11 Dikatakan Demikianlah Hendaknya Kamu memandangnya Bahwa kamu Telah mati Bagi dosa Tetapi Kamu Hidup Bagi Allah Dalam Kristus Yesus Dan inilah Yang Allah Menghendaki Setiap Terjadi Dalam Setiap Kehidupan Kita Jika kita Menjalani kehidupan Untuk kita Sama-sama Mengejar Yang namanya Kekudusan Maka kita Akan menjadi Segambar Dan serupa Dengan Kristus Dan ini Dan ini Juga adalah Sebuah proses Yang Tuhan Ijinkan Tuhan ingin Kita sama-sama Ada di dalam Proses ini Melangkah Dengan pasti Di dalam Tuhan Melangkah Dengan pasti Bahwa Ketika kita Hidup Di dalam Tuhan Saya percaya Ketika kita Melakukan Segala sesuatu Yang gak berkenan Di hadapan Tuhan Ada sesuatu Yang tidak Enak Di hati Setiap Kita Dan kita Datang Sama Tuhan Kita Minta Ampun Sama Tuhan Bapak Ibu Saudara Kalau Berbicara Seperti Keselamatan Juga Ketika Mungkin Kita Belum Kenal Tuhan Ketika Kita Melakukan Dosa Adalah Sesuatu Yang biasa Yang kita Lakukan Tapi ketika Kita Terima Keselamatan Ada Rokudus Hidup Di dalam Setiap Kita Ada Sesuatu Hal Yang tidak Enak Ketika Kita Mendukakan Hati Tuhan Itu Yang Tuhan Tuhan Inginkan Ketika Kita Menjadi Segambar Dengan Serupa Dengan Kristus Kita Hidup Dan Kita Dimerdekakan Dari Dosa Setiap Kita Saat Mempersembahkan Diri Kita Kepada Allah Dosa Tidak Lagi Berkuasa Atas Setiap Kita Sehingga Kita Menjadi Segambar Dan Serupa Dengan Kristus Dan Yesus Mengajak Kita Mengikutinya Dan Tuhan Mengikuti Setiap Keteladanan Tuhan Apa yang Bapak Ibu Saudara Alami Hari-hari Ini Ketika Kita Mengalami Hari Demi Hari Mungkin Ada Tawaran Demi Tawaran Atau Ada Sesuatu Yang Membuat Kita Bisa Jatuh Di Dosa Tapi Saya Percaya Ketika Kita Sama-sama Kuat Di Dalam Tuhan Ada Rokudus Tadi Ketika Kita Berserah Dan Rokudus Ada Di Dalam Setiap Kehidupan Kita Menyerahkan Hidup Kita Total Di Hadapan Tuhan Ada Suatu Tawaran Yang Mungkin Menggiurkan Yang Membuat Kita Bisa Jatuh Dalam Dosa Rokudus Itu Menjadi Filter Setiap Kita Bahwa Kita Tidak Akan Mendukakan Hati Tuhan Ada Teladan Yesus Di Dalam Setiap Kehidupan Kita Dan Ketika Kita Berbicara Mengenai Tentang Mengekang Dosa Itu Bukan Mungkin Kita Tidak Akan Bisa Melakukan Dengan Kekuatan Kita Pribadi Lepas Pribadi Ya Tapi Ada Rokudus Yang Membantu Kita Menuntun Setiap Kita Menjaga Kekuatan Buat Setiap Kita Untuk Kita Lepas Kadang Mungkin Kita Kita Khawatir Kita Menjadi Sesuatu Yang Ada Hal Di Depan Kita Yang Membuat Kehidupan Setiap Kita Membuat Kita Khawatir Mungkin Kita Tuhan Mana Tuhan Aku Sudah Berdoa Mati-matian Mungkin Aku Sudah Melakukan Bagianku Tapi Kapan Ini Terjadi Ketika Kita Ada Di Dalam Titik Di Mungkin Titik Terendah Di Dalam Kehidupan Setiap Kita Ada Tawaran Wah Ini Jalan Pintas Tuhan Kita Tahu Bahwa Ada Rokudus Yang Menyertai Setiap Kita Yang Membuat Kita Tidak Mengambil Jalan Itu Terpujilah Allah Karena Firmannya Tuhan Itu Lalu Yang Ketiga Adalah Menjadi Serupa Dengan Kristus Adalah Hasil Dari Pertumbuhan Iman Kita Iman Kita Di Dalam Tuhan Pertumbuhan Bapak Ibu Saudara Jadi Iman Itu Sekedar Oh Sudah Aku Sudah Beriman Sudah Cukup Tapi Iman Itu Kita Harus Mengalami Yang Namanya Pertumbuhan Di Dalam Iman Pertumbuhan Rohani Kita Pertumbuhan Iman Kita Di Dalam Tuhan Ketika Kita Pertama Kali Kita Diselamatkan Mungkin Kita Belum Matang Di Dalam Banyak Hal Di Dalam Kedupan Setiap Kita Setiap Keputusan Demi Keputusan Ada Banyak Hal Yang Tuhan Ijinkan Terjadi Dalam Kedupan Setiap Kita Mungkin Ketika Kita Di Bisnis Kita Mungkin Di Pekerjaan Kita Bahkan Di Keluarga Atau Di Apapun Yang Kita Dalam Kedupan Kita Yang Dipercayakan Tuhan Kita Mengalami Waktu Pertama Kali Kita Menerima Yang Namanya Sebuah Keselamatan Kita Mungkin Belum Matang Di Dalam Mengambil Setiap Keputusan Nah Gimana Caranya Untuk Kita Semakin Hari Kita Segambar Dan Serupa Dengan Khusus Kita Harus Mengalami Yang Namanya Pertumbuhan Iman Kita Pertumbuhan Iman Kita Kerohanian Kita Di Dalam Tuhan Dan Kita Percaya Bahwa Kemudian Ketika Kita Mengalami Yang Namanya Pertumbuhan Di Dalam Tuhan 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 Izinkan Banyak Hal Proses Demi Proses Dalam Hidupnya Kita Satu Hal Yang Saya Percaya Bahwa Kadang Tuhan Memakai Mungkin Masalah Tuhan Memakai Ketika Kita Mengalami Sesuatu Hal Yang Tidak Enak Dalam Hidup Setiap Kita Mengalami Yang Namanya Pertumbuhan Rohani Yang Lebih Lagi Kita Mengalami Step Demi Step Dalam Kehidupan Setiap Kita Tuhan Tuhan Tidak Akan Pernah Biarkan Kita Cuma Ada Di Step Di Dalam Hidupan Kita Cuma Setengah Tapi Yang Pertama Tadi Kita Tahu Tuhan Itu Full Tuhan Pengen Kita Mengalami Segambar Dan Serupa Dengan Kristus Tuhan Tuhan Mau Kita Full Di Dalamnya Tuhan Akan Mengakhirinya Tuhan 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 Mengawalinya Makanya Kita Perlu Yang Namanya Dekat Sama Tuhan Kita Perlu Mengalami Pertumbuhan Di Dalam Tuhan Mungkin Ada Hal Yang Terjadi Di Luar Kontrol Setiap Kita Ada Sesuatu Hal Yang Terjadi Yang Di Luar Kontrol Setiap Kita Kita Lakukan Berserah Bukan Pasrah Biarkan Tuhan Yang Mengontrol Setiap Hidupan Kita Tanggung Jawab Kita Ketika Tuhan Percayakan Sesuatu Hal Ada Sesuatu Yang Lebih Kuat Yang Tuhan Kasih Dalam Setiap Kita Karena Kita Berserah Sama Tuhan Kita Mengalami Pertumbuhan Iman Dan Pertumbuhan Iman Itu Sebuah Proses Demi Proses Yang Tuhan Ijinkan Terjadi Untuk Kita Mengalaminya Ada Di 2 Korintus 3 Ayat 18 Kita Bisa Baca Di Depan 2 Korintus 3 Ayat 18 Dan Kita Semua Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dengan Muka Yang Tidak Berselubung Dan Karena Kemuliaan Itu Datangnya Dari Tuhan Yang Adalah Roh Maka Kita Diubah Menjadi Serupa Dengan Gambarnya Dan Kemuliaan Yang Semakin Besar Setiap Kita Tuhan Merindukan Setiap Kita Tuhan Merindukan Kita Semakin Segambar Dengan Serupa Dengan Kristus Mengalami Pertumbuhan Iman Mengalami Pertumbuhan Bapak Ibu Saudara Tidak Stuck Tapi Mengalami Pertumbuhan Iman Sehingga Kemuliaan Tuhan Semakin Besar Di dalam Kehidupan Setiap Kita Janji Tuhan Kalau Kelak Kita Menjadi Segambar Tuhan Merindukan Jadi Bukan Hanya Keinginan Kita Sebagai Orang Percaya Tapi Keinginan Tuhan Menjadikan Kita Segambar Dan Serupa Seperti Kristus Dan Itu Menjadi Motivasi Kita Bahwa Tuhan Aku Mau Setiap Hari Mengalami Pertumbuhan Iman Setiap Hari Dengan Langkah Demi Langkah Yang Kita Akan Lewati Bersama Sama Di Tahun 2021 Tuhan Merindukan Bahwa Setiap Kita Mengandalkan Tuhan Tuhan Yang Menjadi Prioritas Dalam Hidupnya Kita Tuhan Yang Menuntun Setiap Langkah Kita Bapak Ibu Saudara Mari Sama-sama Di Tahun 2021 Jangan Pernah Menyerah Dengan Kehidupan Setiap Kita Ada Tuhan Ketika Mungkin Ada Sesuatu Hal Yang Sulit Yang Akan Kita Lewati Ingat Tuhan Tuhan Tidak Pernah Membuat Kita Melangkah Sendiri Tuhan Ada Di Depan Setiap Kita Apapun Boleh Terjadi Kondisi Apapun Boleh Kita Lewati Tapi Satu Hal Yang Tidak Boleh Berubah Kepercayaan Kita Sama Tuhan Serahkan Kehidupan Kita Kepada Tuhan Berserah Penuh Sama Tuhan Alami Pertumbuhan Iman Biar Karakter Kita Semakin Hari Ketika Kita Mengalami Pertumbuhan Di Dalam Tuhan Melalui Iman Kita Karakter Kita Semakin Hari Semakin Dibentuk Segambar Dan Serupa Dengan Kristus Ketika Kita Mau Memiliki Hati Yang Selalu Mau Transformasi Hidup Pribadi Yang Seutuhnya Berbeda Jangan Pernah Membiarkan Dunia Ini Membentuk Setiap Kita Tapi Biarkan Tuhan Yang Membentuk Setiap Kita Perkataannya Tuhan Itu Cukup Buat Setiap Kita Perkataan Tuhan Itu Ya Dan Amin Jangan Pernah Membiarkan Kita Menjadi Orang-orang Yang Dibentuk Oleh Dunia Tapi Biarkan Tuhan Yang Membentuk Perkataan Tuhan Itu Membuat Kita Semakin Dewasa Dengan Banyak Hal Proses Dalam Hidup Setiap Kita Dan Kedewasaan Rohani Bukan Hanya Dengan Kedewasaan Rohani Kita Akan Dibuat Semakin Kuat Dan Setia Dan Kita Bisa Membantu Kita Bisa Mengenalkan Pribadi Yesus Itu Kepada Orang Lain Karena Itu Tujuan Tuhan Matius 28 Ayat 19 Sampai 20 Tuhan Merindukan Setiap Kita Ini Gereja Ini Kita Pergi Ke Keluarga Kita Pergi Ke Market Place Kita Pergi Ke Kehidupan Kita Pribadi Kita Pergi Ke Keluarga Kita Kita Merindukan Untuk Yesus Merindukan Untuk Setiap Kita Jadi Garam Dan Terang Menjadi Kepanjangan Tangan Tuhan Untuk Menyatakan Kuasa Tuhan Dan Tahun 2021 Ini Jangan Sampai Kita Jadi Pribadi Yang Tidak Melakukan Apa Apa Saya Mengundang Setiap Bapak Ibu Saudara Ayo Kalau Kita Mengalami Pertumbuhan Iman Jangan Stuck Sampai Disini Ada Banyak Hal Bapak Ibu Saudara Tahu Ada Banyak Hal Yang Tuhan Akan Kerjakan Di Dalam Hidupan Setiap Kita Bagian Kita Kita Berserah Sama Tuhan Menyerahkan Kehidupan Kita Dan Melakukan Bagian Kita Tentunya Karena Berserah Itu Bukan Berarti Kita Kita Melakukan Apa Tapi Kita Melakukan Bagian Kita Di Dalam Tuhan Banyak Hal Yang Terjadi Di Tahun 2020 Tapi Jangan Membiarkan Itu Mengekang Setiap Pekerjaan Tuhan Yang Tuhan Ingin Lakukan Dalam Setiap Kehidupan Setiap Kita Serahkan Kontrol Kehidupan Kita Di Dalam Tangan Tuhan Hari Ini Kita Menginjakkan Kaki Untuk Kita Mau Siap Melangkah Di Tahun 2021 Kita Bisa Melangkah Dengan Pasti Karena Kita Tahu Saat Kita Melangkah Bersama Tuhan Ada Kepastian Tuhan Di Dalamnya Segala Sesuatu Boleh Terjadi Dan Berlalu Dan Menjadi Suatu Pelajaran Untuk Kita Melewati Kehidupan Kita Bersama Dengan Tuhan Terus Kuat Dan Jangan Pernah Goyak Tuhan Mau Setiap Hari Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Sehingga Setiap Hari Karakter Kita Itu Semakin Dibentuk Menjadi Segambar Dan Serupa Dengan Kristus Bangun Hidup Setiap Kita Bersama Dengan Tuhan Terus Andalkan Tuhan Terus Bergantung Sama Tuhan Terus Bangun Hidupmu Karena Ketika Kita Bangun Kehidupan Kita Bersama Dengan Tuhan Terus Dan Terus Jangan Pernah Menyerah Dan Bangun Kehidupan Yang Intim Lebih Lagi Bersama Dengan Tuhan Karena Itu Yang Menjadi Kekuatan Setiap Kita Untuk Kita Mengalami Yang Namanya Sebuah Pertumbuhan Untuk Kita Mengalami Yang Namanya Dibentuk Karakter Kita Segambar Dan Serupa Dengan Kristus Dan Jangan Pernah Melangkah Tanpa Penyertaan Tuhan Hari Ini Kita Belajar Sama Bapak Ibu Saudara Menjadi Segambar Dan Serupa Dengan Kristus Itu Bukan Sesuatu Hal Yang Mudah Ada Proses Tuhan Tapi Kita Percaya Ketika Kita Menyerahkan Hidup Kita Punya Iman Yang Semakin Bertumbuh Di Dalam Tuhan Saya Percaya Tuhan Yang Akan Tuntun Setiap Kita Dan Memberikan Setiap Kita Menjadi Segambar Dan Serupa Dengan Kristus Yang Siap Untuk Kita Melangkah Di Tahun 2021 Dan Siap Mengalami Perubahan Demi Perubahan Di Dalam Kehidupan Setiap Kita Sehingga Karakter Kita Semakin Segambar Dan Serupa Dengan Kristus Yang Siap Mari Sama-sama Katakan Amin